Terus ada bab yang sesuai dalam konteks Indonesia Itu juga dibabkan umum Babu Saddi Zaro'e Bab menutup pintu potensi-potensi yang gak baik Terus beliau mengutip Jadi dulu para sahabat sangking semangatnya berislam Itu sangking semangatnya itu sering bilang Jancuk lata, jancuk wiza Jadi ini gak jauh-jauh dari misau Karena memang sudah dicatang kemelek tadi Terus mereka tanya Lalu kalau Tuhan saya jancuk Bahaya jancuk juga Tuhan kamu Akhirnya Allah bilang gini Muhammad Umatmu tandanya aja misaui bro Korban aku Makanya terus hanya ayat Dan itu oleh Seh Izzutin bin Abdissalam Yang dikenal sebagai Sultanul Awliya Itu dibabkan mudah sekali Babu Saddi Zaro'e Jadi kalau kamu ingin Allah tidak dipisuhi Islam tidak disakiti Kamu jangan menyakiti agama lain Itu bagian dari mencintai Islam Jangan kira kita hormat sama agama lain Karena ikhron tidak itu bagian dari mencintai Islam Terus mengutip sekian hadis Layasubur rojulu abau Sebagian rewet Layal'anur rojulu abau Ada yang baca layal'ani terserah lah Kalau nah ya layal'an sopah rojulu terserah Apa khobar biman al-amri Apa bacanya layal'an itu bisa dipaksul Masail nanti Jangan sampai seseorang itu misaui bapaknya Kata para swabat Waki faya subur rojul abahu Bagaimana mungkin seseorang misaui bapaknya sendiri Terus kata Rasulullah Ya subu abar rojuli faya subu abar Waya subu umar rojuli faya subu umar Dia misaui bapaknya orang lain Kemudian dibalas bapaknya di pisang Ini penting saya utarakan Jadi mudah sekali Terus dibapkan dibap umum itu Bagusat ditaro'e Sehingga peristiwa yang khusus siyah ini Menjadi bisa ditarik kesimpulan secara umum Dan Quran maupun hadis Mengawal kita Karena kita ada kehilangan setok Untuk memaknai Quran dan hadis Dengan cara yang diajarkan Yang kita kenal Termasuk sultanul ulama Contoh ketiga ini yang paling penting Dan itu saya sering utarakan Beliau bikin judul La yutra kul haku li ajilil badil Kebenaran gak boleh ditinggalkan Hanya karena banyak kebatilan Uniknya apa? Beliau pakai dalil Saya yakin Seorang dokter Riza pun gak terlintas Kalau itu ada Meskipun bikin rumus istihad tadi Yang gak ada kembarannya tadi Karena ulama yang waras Yang gak ingin kembari rumus seperti itu Memang gak perlu dikembarin Apalagi dosen-dosen tribakti itu gak suka Ini padunya rakwat gaji kan gitu Itu kan Dalih ya Dalih supaya ngirit ya Mulang ke arah-arah gaji Barukah Itu mesti kongkali kong sama bendara Itu ada judul La yutra kul haku li ajilil badil Itu uniknya beliau hanya dalil Sofa dan marwah itu hakikatnya adalah Termasuk siar-siarnya Allah Maka siapa yang haji maupun umroh Gak apa-apa Allah dalam bahasa kan itu gak apa-apa Falajunah gak apa-apa Terus saja tawaf disitu Memang dalam bahasa Quran gak bahasa sa'i Tapi pakai bahasa Tawaf ayat Tawaf Kata Syedipin bin Abi Salam Di sofa ini ada isab Nama berhala Di marwah ada na'ilah Juga nama berhala Yang orang-orang jahili ya dulu ini Menyembah dua berhala ini Karena ada berhala Mereka merasa risih Kalau ibadah ritual tauhid disitu Tapi kata Allah Teruskan saja kamu tawaf disitu Atau sa'i disitu Artinya apa Kebenaran tetap diperintahkan Meskipun ada kebatilan Jadi gampang sekali Terus beliau bikin judul La yutra kul haku li ajilil badil Barang hak itu gak boleh ditinggalkan Karena barang badil Saya dimana-mana Kalau boleh dikatakan fatwa Kalau ada orang mati karena narkoba Atau karena mendem Atau karena poplo Atau karena apa Oplosan Itu kita sebagai kiai Datang saja Tapi gak harus kiai yang top-top Kayak gusir-gusir Salah satu kiai datang Karena sekali kita gak datang Mereka akan menciptakan Tradisi baru dalam penguburan As kiai rata kong Soleh-soleh rata kong Dipendem alam mereka Didekno ambil diminum miara Sehingga Kita datang ini karena apa Sebetulnya demi melaksanakan Syariat Islam Memperlakukan jana jatuh muslim Kita kelola secara islam Meskipun mangel Kita mangel Mati kok oplosan Mati-mati pas sujud kan keren Atau mati karena gaji terlambat kan keren Ini mati kok Atau mati karena miskin telat apa Gaji kan keren Tirakat lah Kona'ah Betul ini mas-mas kalau yang mencintai Baba ada kesampean Sahit cinta itu juga sahit Asal gak pernah ngelihat Gak pernah SMS Ngempetok itu kalau mati itu Sahit Tapi syaratnya gak ngelihat Gak nge SMS Gak WA Pokoknya Ya pokoknya seperti itu Nah Ini penting saya utarakan Saya pernah diundang Salah satu acara Akat neka Itu yang ngundang itu Nanggap ketoprak Terus nanti ada ketoprak di rumah saya Tapi Jangan gak usah lihat itu Tapi jam 9 Ngekatkan anak saya Ya saya datang Pas itu memang gak ada Wither saya datang Itu sudah ada Biduanya Bawanya ada disini Kenapa saya datang Pikiran saya tadi Kalau kiai tidak menyaksikan akat neka Nanti mereka bisa bikin cara akat Dengan cara mereka Sendir Sehingga takbir-takbir yang difekih Misalnya Wali Matul Ursi Itu kalau ada Iktilatur Rijalwan Nisa Haram hadir Itu gak pernah dilakukan oleh guru-guru kita Setahu saya Bahamun Bapak saya Guru-guru kita Meskipun ada Iktilatur Rijalwan Nisa Mereka kalau ada Wali Matul Ursi Asal gak ada Ujur itu datang Karena Padahal jelas Dibajuri Dianatutolibin Jika hunaka Muharramun Harumal Khudur Entah kalau Baca Khurrimal Khudur Atau Harumal Khudur Gak tahu Ini kan bisa debat Karena saya Santri Sarang Jadi kalau baca dua kali Harumal Khudur Atau Khurrimal Khudur Tapi kalau yang Santri sini Mau gak mau Ya anot harokatnya Guru tadi Resikonya Nurut itu harus Ikut Harumah Atau Khurrimah Kalau saya Karena gak Gak dimaknani Jadi ya Bingung Bingung Maksudnya Bingung milih Sangking banyaknya Ilmu Bukan bingung Karena goblok Bukan Ini penting Saya utarakan Jadi Judul itu Penting sekali Contoh keempat Seorang yang terpercaya Itu boleh cari pangkat Di pemerintahan Beliau Dalilnya Gampang sekali Yusuf Ketika merasa Mampu Mengendalikan Ekonomi Ketahanan Pangan Zaman itu Beliau Matur ke Aziz Ke penguasa Mesir Jadikan saya Sebagai Pengelola Hasil Bumi Ini Hafizun Alim Saya ini Orang Terpercaya Saya ini Orang Yang Pinter Maka Ngaku Pinter Itu boleh Asal Pinter Betul Karena Nabi Yusuf Bilang Ini Hafizun Alim Ini Sudah Empat Sampai Berapa Tujuh Sampai Lima Nanti Ilmunya Habis Jadi Saya mohon Nanti Kitab itu Saya tinggal Satu Tolong Dipelajari Teman-teman Supaya Apa ya Ada Cara mudah Dan Kitab itu Pernah dibaca Sehina Kememun Disarang Pernah tak bawa Ke Jakarta Saya diskusikan Dengan Pak Profesor Kure Sihab Terus Sekarang Juga Dalam Proses Diterjemah Tapi Saya mohon Ini Yang Tidak penting Terjemahnya Itu Tidak penting Ini Anak-anak Lirbyo Kan Bisa Ngertikan Sendiri Bukan Sekedar Terjemah Tapi Ngertikan Sendiri Itu Unik Cara Memahami Itu Unik Sekali Dan Mudah Jadi Setiap Peristiwa Khususus Itu Diberi Judul Umum Nah Barokannya Judul Umum Ini Quran Itu Menjadi Ngawal Kita Ila Yomil Kiam Tapi Kalau Itu Kamu Anggap Ini Peristiwa Yusuf Ini Peristiwa Ya'ku Peristiwa Ibrahim Maka Seakan-akan Quran Itu Tidak Untuk Kita Makanya Tadi Misalnya Wala Tasubulladina Dibabkan Babu Sadid Dara Itu Semudah Itu Segampang Itu Sehingga Dalam Kitab Menyajul Abidin Diterangkan Ada Seorang Wali Yang Takut Dosa Karena Banyak Perempuan Cantik Yang Pakai Kelana Pendek Banyak Bulet Di Dunia Singkat Cerita Dia Uslah Dia Santai-santai Di gunung Makan Perumputan Terus Ada Wali Yang Kelasnya Lebih Tinggi Kamu Disini Ngapain Uslah Kenapa Meninggalkan Dosa Terus Digojlet Sama Wali Yang Lebih Senior Kira-kira Saya Gojlet Serik Kata Si Wali Yang Lebih Senior Tadi Sebetulnya Kamu Tidak Menghindari Dosa Tapi Malah Parah Ketika Umar Tidak Kamu Pimpin Artinya Membiarkan Dipimpin Kelompok Lain Dan Itu Bisa Orang Ahli Bidah Bisa Orang Kafir Bisa Yang Lebih Menyesat Jadi Uslah Itu Tidak Solusi Ini Penting Pembanding Jadi Tidak Apa Nanti Setelah Saya Ngisi Dikasih Kesempatan Untuk Mbuli Saya Tidak Bapak Saya Terlalu Sakti Untuk Dikalahkan Jadi Artinya Mohibin Saya Itu Tidak Ngefek Kalau Saya Dihadili Siapa Kusriks Tidak Ngefek Jadi Menurut Saya Nanti Tidak Kasih Kesempatan Untuk Dihadili Saya Terus Setelah Setelah Itu Selesai Saya Ada Jawab Lagi Sebagai Latihan Calon Wali Itu Harus Sabar Jadi Walka Walka Zimina Wala Afina Anin Nas Jadi Selasa Dibuli Nanti Saya Bila Sudah Saya Maafkan Wassalamualaikum Terus Contoh yang Paling ekstrim Gini Ada contoh Bagus 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 Contohnya Unik sekali Saya ini Bingung Masa Ada Namam Atau Namimah Kemudian Ditoleransi Terus Beliau Pakai Dalil Wajah Arojulum Min Aqas Solmati Nati Yasa Kola Ya Musa Innalmal Ayak Damiru Nabi Kali Ya Ketulu Kafah Khus Inilah Kaminan Nasih Musa Saya ini Pegawai Kerajaan Fir'on Saya Termasuk Perwira Di Kerajaan Fir'on Saya Tahu Rapat Tadi Malam Itu Memutuskan Menangkap Kamu Untuk Dibunuh Maka Kamu Secepatnya Keluar Dari Mesir Itu Kan Sebetulnya Tipikalnya Agak Namimah Adu Adu Tapi Limas Lahatim Itu Mudah Sekali Kitab Jadi Saya Mohon Anak Tribakti Yang Mau Mengkaji Koran Ingin Alim Pakai Kitab Itu Saya Jamin Kalau Hatam Pasti Alim Hatam Paham Daripada Sampai Pakai Metode Usul Fek Itu Keru Karena Selain Judulnya Sudah Ruwet Usul Sudah Ruwet Dulu Saya Ngaji Di Sarang Itu Semua Satu Kelas Itu Semuanya Dapat Empat Kecuali Saya Dapat Nilai Karena Gurunya Bingung Biji Tidak Tau Bingung Itu Karena Danggap Terlalu Alim Terlalu Goblek Tidak Tau Saya Yang Usul Fek Saya Tidak Ada Nilainya Begini Kalau Dalam Usul Fek Kan Begini Ya Ini Agak Menghormati Pasca Sarjana Jadi Agak Ruwet Biar Kesannya Itu Ya Intelah Ketau Pinter Kalau Guyon Terus Itu Kan Nganggap Sampaian Itu Isanya Faham Guyon Jadi Kengregan Orang Seperti Orang Guyon Terus Tapi Ini Agak Serius Begini Misalnya Saya Sebagai Kiai Mundang Zahid Kamu Kesini Saya Jelas Nyebut Zahid Kesini Ada Tamu Sebetulnya Saya Ingin Zahid Apa Ingin Cah Dalam Siapa Saja Asal Bisa Ngelayan Itam Zahid Itu Zikrul Ba'di Wa'iro Datil Kul Apa Zikru Zahid Zahid Itu Kan Jadi Perdebatan Di Ilmu Sulfur Ketika Zahid Tidak Ada Terus Disitu Ada Pelayan Yang Bakar Umar Tidak Datang Pasti Marah Sombong Santri Tahu Tidak Rana Seng Terus Misalnya Anak Anak Bilang Pak Yai Anda Kan Tadi Manggil Zahid Tidak Manggil Kita Tidak Maksud Tidak 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 Batar Umar Tidak 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 Artinya Gini Menyebut Aktor Dalam Quran Atau Hadis Itu Apa Itu Bagian Dari Zikrul Ba'di Wa'iro Datil Sehingga Semua Peristiwa Dikur Antai Itu Nyebut Fir'on Berarti Mewakili Orang Pohok Orang Yang Lanjut Menyebut Musa Mewakili Orang Baik Apa Bagaimana Itu Jadi Perdebatan Laitu Di Kitab Usul Feke Penjelasannya Ruwet Sekali Sehingga Mungkin Misalnya Begini Dalam Satu Kaed Usul Feke Hormati Tamu Yang Datang Ke Saya Siapa Saja Setelah Itu Saya Rahat Hormati Zahid Dalam Usul Feke Potensi Zahid Ini Menjadi Mukhossis Berarti Siapa Saja Menjadi Batal Karena Ditafsis Kata Zahid Ada Potensinya Begini Siapa Saja Tetap Berlaku Dan Kiai Menyebut Zahid Adalah Zikru Ba'di Afrodidhali Kalkuli Menyebut Individu Dari Kuliah Yang Masuk Jadi Tetap Hormati Tamu Siapa Saja Yang Termasuk Siapa Saja Adalah Zahid Apa Siapa Saja Adalah Menjadi Hukum Karena Terganti Hanya Khusus Zahid Itu Jadi Perdebatan Di Perdebatan Usul Feke Jadi Terlalu Ruat Tapi Kalau Di Kitab Tadi Yang Sajarotul Ma'arif Karangannya Isitin Bin Abdissalam Itu Gampang Saya Baca Itu Min Awali Hatta Akhir Gampang Mudah Karena Tadi Mungkin Dikarang Ahlinya Dan Dibaca Oleh Ahlinya Jadi Gampang Jadi Semudah Itu Istidhal Itu Gampang Sekali Ya Selang Lagi Tadi Karena Ditulis Orang Ahli Dan Dibaca Oleh Orang Ahli Tapi Saya Pastikan Kitab Itu Mudah Sekali Kenapa Saya Menyarankan Begitu Karena Begini Sekarang Banyak Orang Menafsirkan Quran Karena Hanya Melihat Terjemah Atau Dengar Dengar Dari Orang Lain Sementara Kita Yang Gudangnya Kita Ya Semual Itu Tidak Mau Memulai Andaikan Kita Mau Memulai Maka Kita Akan Tahu Apakah Zikrusya Itu Menjadi Ta'in Harus Itu Atau Zikrusya Itu Zikrul Ba'di Wairo Datil Saya Beri Contoh Masalah Hukum Karena Ini Bidang Saya Dulu Ketika Muda Sering Makili Anwar Musarah Dilir Boyo Dulu Yang Makili Dilir Boyo Gus Isom Gus Riksa Belum Belum Musuh Saya Jadi Kalau Musuh Saya Terlambat Saya Sudah Sufi Sudah 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 Makom Saya Sudah Tidak 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 Misalnya Begini Saya Beri Contoh Di Antara Yang Tidak Boleh Dalam Pernikahan Adalah Menekai Mbaknya Plus Adiknya Jadi Tidak Boleh Mempoligami Mbak Bersama Adiknya Kalau Kita Percaya Zohirun Nas Maka Yang Haram Hanyalah Wayoh Atau Berpoligami Mbak Dan Adik Dan Itu Bahaya Kalau Anda Memahami Seperti Itu Zaman Rasulullah Sugeng Ditambah Satu Tok Sama Nabi Itu Kalau Orang Jawa Kan Satu Karena Bulik Dan Budi Orang Jawa Itu Sama Dari Bapak Ya Bulik Dari Ibu Juga Bulik Kalau Orang Arab Bilang Minjatil Abdi Sebut Amma Minjatil Um Dikatakan Kholah Nabi Zaman Sugeng Itu Hanya Nambai Tudok Juga Nggak Boleh Menekai Ponaan Plus Bulik Nya Atau Menekai Bulik Plus Pona Nya Termudian Oleh Ulama Fekih Ditambahi Satu Koedah Dua Perempuan Yang Kalau Saja Law Furidah Kalau Saja Diandekan Yang Satu Lelaki Tidak Boleh Nekah Maka Orang Ini Tidak Boleh Dijam Dikopulkan Tahtar Rojulin Wahid Berarti Memasukkan Siapa Saja Mbah Dan Cucunya Perempuan Dan Bulik Perempuan Dan Saudaranya Artinya Gini Andekan Yang Disebut Kur'an Menjadi Itu Saja Hukumnya Maka Yang Haram Poligami Hanya Ngumpulkan Mbak Dan Adik Karena Kur'an Hanya Bilang Wa Antajma'u Dain Tapi Tentu Itu Kebodohan Mesti Tidak Tau Wajib Sulfaqih Kitab Yang Pantangannya Orang Banyak Pantangannya Gurune Barang Itu Bukan Pantangan Muridnya Saja Pantangan Gurune Barang Akhirnya Apa Itu Kita Analisis Bahwa Ini Mimba Bidhikril Ba'di Wa Irodadil Mungkin Ada Ulama Yang Era Imam Shafi'i Meredaksikan Wantajma'u Benal Uhten Ibarotun Anil Jam'i Benal Makhromen Apapun Itu Tetap Uhten Disini Itu Satu Percontohan Mengumpulkan Dua Perempuan Yang Ada Hubungan Makhram Entah Karena Saudara Kandung Atau Bulik Budi Atau Mbah Sama Cucu Lalu Pertanyaannya Kenapa Quran Tidak Tidak Menyebutkan Badan Cucu Kebayang Gak Misalnya Gosrikza Nekah Orang Perempuan Cantik Umur 25 Plus Banya Umur 70 Tahun Gak Mau Membayangkan Artinya Gini Orang Waras Itu Tidak Akan Melakukan Seperti Itu Maka Gak Perlu Dilarang Tapi Rabi Mbah Sese Gede Jepulia Ayo Adi Itu Banyak Terus Dungan Mbah Mati Itu Banyak Itu Sehingga Yang potensi Bahaya Itu Mbah Jadi Ini penting Saya Serius Tapi Saya Tetap Relak Jadi Mohon Dipelajari Usul Fekih Kalau Usul Fekih Anda Kesulitan Pelajari Saja Kitab Sajar Rotul Mari Nanti Kitabnya Saya Sampai Kitab Sajar Rotul Mari Itu Menurut Saya Kitab Terbaik Dalam Mempermudah Mahami Quran Ya Modelnya Begitu Misalnya Tadi Seorang Hamba Sebaiknya Dimana Saja Bermanfaat Terus Cerita Tentang Nabi Isa Saya Masih Ingat Baca Kitab Om Supaya Bawa Cucu Muridnya Alim Alam Jadi Ini Bagian Dari Itu Om Putu Muridnya Alim Bang Murid Alim Jadi Kalau Sampai Alim Saya Kata Gus Apakah Putu Murid Putu Alim Murid Tidak Alim Awas Tidak Alim Sini Sini Jadi Harus Mengkacah Putu Alim Apalagi Apalagi Anak Ebas Jadi Tadi Sampai Mana Lupa Sampai Adi Ayu Adi Ayu Mbak Mbak E Seng Ayu Di Tidak Nanti Bendang Mati Adi Mbak E Tapi Adi Mati Saya Teruskan Lagi Jadi Kalau Saya Masih ingat Baca kitab Om Karangannya Imam Syafi'i Dalam Tema Yang Mirip Ini Ketika Bila Ditanya Boleh Nggak Seorang Lelaki Tidak Nekah Itu Kata Imam Syafi'i Ya Kalau Dia Tidak Nekah Karena Benci Sunnah Rasulullah Itu Buruk Tapi Kalau Karena Takdir Dia Nggak Suka Nekah Atau Nggak Payu Rabia Nggak Apa Apa Terus Imam Syafi'i Ditanya Apa Dalilnya Jawabnya Imam Syafi'i Itu Relax Sekali Terus Beliau Baca Ayat Allah Itu Menyebut Sekian Hambanya Yang Soleh Dan Di Antara Hambanya Yang Soleh Itu Berstatus Hasur Orang Yang Tidak Nekah Artinya Tidak Nekah Itu Bukan Mengganggu Kesalah Kesalahan Maka Semudah Itu Orang Mahami Quran Kok Sekarang Jadi Sulit Salah Gurunya Apa Salah Murid Jadi Ini Cobalah Di Apa Ya Saya Memang Ingin Supaya Pondok Lirboyo Itu Mudah Sekali Bham Kur Saya Ini Termasuk Hiran Kenapa Saya Yang Ngomong Tafsir Menurut Saya Biasa Saja Tapi Saya Kata Orang Banyak Itu Sudah Mufasir Kenapa Saya Ngomong Biasa Saja Karena Dengan Perangkat Ilmu Kayak Usul Fekih Kayak Fekih Sendiri Termasuk Kitab Saja Memang Mahami Kur'an Itu Gampang Wah Kafir Saja Bisa Faham Umar Ketika Faham Kur'an Belum Mondok Lirboyo Masih Kafir Gak Pernah Jadi Mustahik Apalagi Wakil Rektor Gak Pernah Tapi Ketika Adiknya Fatimah Baca Kur'an Itu Dia Faham Dan Menjadi Masuk Islam Itu Coba Fahamnya Itu Sama Ngajinya Dulu Mana Dulu Fahamnya Karena Kur'an Itu Muda Pernah Ada Seorang Ustadz Yang Mungkin Kalau Sekarang Agak Agak Ekstrim Sampai Nggak Usah Bilang Cingkrang Nggak Usah Pokoknya Agak Ekstrim Kamu Kok Senang Nuda Orang Sampai Saya Kadang Ketularan Saya Ini Orang Baik Gak Suka Nudor Itu Ada Orang Yang Agak Ekstrim Datang Ke Harun Ar-Rasid Amiral Muminin Ini Nasihun Lak Famushadidun Aleka Falat Tajidan Na'aliyah Finafsi Kaseyan Saya Ini Orang Baik Baik Ingin Nasihati Jenengan Cuma Saya Agak Kasar Musadid Itu Agak Kasar Dalam Bahasa Arab Musadid Sidda Itu Kasar Kasar Atau Tegas Kasar Dalam Kontek Ini Maknanya Kasar Falat Tajidan Aliyah Finafsi Kaseyan Mohon Jangan Dimasukkan Hati Apa Kata Harun Rosyid Ngedikan Itu Mudah Sekali Dan Itu Sangat Quran Kata Harun Rosyid Uskut Ya Ustadz Sebagian Uskut Ya Jahil Hei Orang Bodoh Kamu Diam Kamu Diam Ya Ustadz Bodoh Allah Ta'ala Itu Mengutus Orang Yang Lebih Baik Ketimbang Kamu Yaitu Nabi Musa Ke Orang Yang Lebih Buruk Ketimbang Saya Yaitu Fir Itu Saja Harus Beretika Kok Kamu Sama Sama Muslim Mau Main Kasar Sama Saya Kitab Kira Seperti Itu Akhirnya Ustadz Tadi Ternyata Jalan Lebih Halim Semudah Itu Orang Mahami Quran Musa Tentu Lebih Mulia Ketimbang Ustadz Ini Musa Yang Rasul Yang Orang Sangat Sangat Baik Diutus Ke Orang Yang Sangat Buruk Yaitu Fir'an Itu Saja Beretika Fakulal Lahu Kaulal Lain Harus Sopat Jadi Kayak Apa Saya Bayangkan Kayak Apa Bahagianya Kita Kalau Melihat Santri Santri Ini Mahami Quran Seperti Ini Itu Mudah Mudah Gak Perlu Doktor Bisa Sudah Berlu Bisa Maksudnya Bisa Maksudnya Bisa Gak Perlu Dapat Honoris Kausa Dari Profesor Cangkemela Tadi Jadi Karena Quran Itu Zalul Kata Ibn Abbas Al-Quran Zalul Zalul Itu Mudah Dita'lukkan Dibawa Kemana Saja Itu Bisa Itu Bisa Itu Bisa Itu Bisa Bisa